Intro Halo Genski Gensi Kinian Balik lagi sama channel paling bombastis Paling hot Sambalato Sambalada lagi gua Yang paling hits kece kekinian Yang apalagi kalo bukan Saya tutiti Sekali buka langsung Goda Ini apa namanya kalo suaranya kayak gitu Apa? Ya itulah pokoknya ya Mantan lagi dengan kita on ini Gue Iyan Semoga yang belum bahagia Semoga bahagia terus Kampus saya mantan biar hidupnya juga bahagia Enggak usah curhat disini Mantan gua ga ada Oke Gensk, sehari ini kita bakal review Seorang hatis Yang akhirnya punya pacar again Setelah 3 tahun menjomblo Jomblo Tiga tahun nih Kalo gua pengharatan itu Sampai kalo bukan Baim Wong Jadi di Baim lagi ada pacar baru bro Nah kalo ngomongin soal pacar Pisa asmara Pisa asmara Sebenernya Baim ini Pernah memacari beberapa Atau segeret Artis dan presenter cantik Semuanya aja Ada Pony Cornelia Marsanda Ada lagi juga Yasmin Oh pokoknya banyak tuh Tapi cak-cak semua gitu Ada Pika Priscila ya Oh iya Pika Ada juga Nah mau liat wajah-wajah cantik yang pernah menghiasi hati dan asmaranya Baim Cek it out Ih kayak mantan-mantan lu ya makanya mirip ya Mirip semua ya Gak nyaka orang itu juga mirip sama Baim Gak mikir dong apa sama Baim Lanjut Nah gengs itu semua masa lalu Biar masa lalu Masih lanjut Yang bener Berja Iya gengs itu masa lalu Baim Tapi sekarang Udah punya pendamping Udah punya pacar baru Tuh Nah ini juga sama cantiknya gitu Gak kalah Baim kan sekarang cantik-cantik bro Namanya siapa? Yang bernama Veronica Jalah Laisti Uh namanya sudah harum banget Masya Allah Kalau gak ada Ipan disana ya Nah kabar itu Kabar itu mulai meruak itu Agusus lalu gengs Dari instagram gitu ya Jadi ada foto itu Raffi Yang didampingin Agita Dan juga Baim serta Laisti Uh memanggil oleh Laisti aja loh Oh no Wartano ya Jadi di situ Di instagram itu Raffi menyebut Kalau Veronica Adalah kekasih baru Dari Mbak Imwong Cie cie Pacalbalu Check it out Iya 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 Sekarang udah ada Penampingnya Jadi harusnya ikut Cuma dikerja Tapi awalnya juga Gak langsung ini Dianya Ngacangin dulu Dimin dulu Dan akhirnya Udah setahun lah ya Udah setahun Baru dia respon Dan akhirnya Kok gak ada video sih Foto disitu sih Geng Nah ini di samping itu Udah liat kan geng Fotonya gengs Tapi ngomong-ngomong nih gengs Ada yang unik nih Dari Asmar Abain kali ini Setelah 3 tahun menjoblo Semenjak putus dengan PK 30 tahun 30 tahun 30 tahun 3 tahun yang lalu Karena beda keyakinan gitu ya Kali ini Mbak Im di usia ke 35 tahun Kembali menjalin hubungan dengan beda Keyakinan Keyakinan Nah usut punya usut Ternyata Laisti juga Keyakinan beda dengan Mbak Im Kalau saya sih pasti lah Setiap hubungan itu serius ya Dan Dibilang kendala ya pasti ada Dan gak tau juga Saya terkadang kok kendaranya itu Itu juga ya Yang selalu sama Saya bilang Tapi ya Itu bukan sesuatu yang saya buat kok Beneran Dan Saya pun jadian juga Bukan karena sesuatu hal Yang saya bilang Kok ini lagi sih masalahnya Apa gak ada Itu yang lain Loh saya juga tidak tau Memang kejadian seperti ini Dan gak saya buat Buat Tuh dengerin kata Mbak Im Oh Red King Ki Kenapa yang bingung-bingung sih Tapi itulah Ke bingungan Mbak Imong Tapi di samping Gue juga masih jombro Setiap pengeringan Macar gue Ah kaya Eski Lanjut Iya Kebingungan Mbak Im Menjalin kisah-kisah Dengan pasangan yang beda Keyakinan Saya juga sebenarnya bingung Gitu ya Kekidot Dan Saya juga Terkadang juga Suka bingung ya Kalau menjawab pertanyaan orang Ya kalau itu lagi sih Dia sih nyari penyakit aja Tapi ya Dari awal memang saya sudah bilang sama dia Dan dia juga sudah tau masalahnya Kalau Saya sih Ya pasti maunya seagama Kalau saya pasti maunya seagama Tapi kalau itu kejadian Yuk coba yuk Kita gak tau kedepan itu seperti apa Cobain aja Ya tapi Ini Gila Lokil Itulah pertaruan cinta yang sedang dilakukan oleh Baim Wong Oke Gengs Menurut Gengski Apakah Jalinan asmara Baim Wong kali ini akan berakhir di Pelaminan Atau Akan kandang seperti yang sudah-sudah Atau 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 Terima kasih.